Kecelakaan baut yang menewaskan satu orang terjadi di kilometer 345 Tol Pembalang, Batang, masuk Desa Candiareng, Kejamatan Warung Asam, Kamis 20 Juli lalu. Selain itu, dua korban lainnya diketahui juga mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Kasat Lantas Polres Batang, AKP Agus Pardiono Marinus, membenarkan kecelakaan beruntung tersebut terjadi sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat pagi lalu. Ada pun identitas korban meninggal dunia dalam kecelakaan itu, yakni kernet bernama Indro Utomo, 40 tahun. Ia diketahui merupakan seorang kernet yang berasal dari Desa Turunan, RT13 RW4, Kelurahan Teter, Kejamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian korban luka-luka yakni Abdul Aziz, 59 tahun, warga Desa Sidomulyo, RT1 RW3, Kejamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Diketahui Abdul Aziz mengalami luka robek terbuka pada bagian kaki kiri. Kemudian korban luka selanjutnya, yakni Rituan Adi Satriamarta, 32 tahun, yang merupakan penumpang bus dan ia diketahui berasal dari Desa Jatisari, RT3 RW2, Kelurahan Sapen, Kejamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Diketahui saudara korban mengalami luka robek pada pelipis kanan. Selain itu, korban luka-luka diketahui juga telah menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Aro, Kota Pekalongan. Diketahui tiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, yakni bus pariwisata, truk tronton, dan juga mobil. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!